Intro Berbagai upaya untuk meningkatkan integritas hakim dan pencegahan tindak korupsi di lingkungan makam agung terus dilakukan. Salah satu upayanya yaitu memberikan pelatihan integritas dan penguatan anti korupsi yang dilakukan di badan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan makam agung Republik Indonesia. Sebanyak 37 pejabat ESREN 2 makam agung ikut serta dalam pelatihan pada 10 Agustus 2023 di Hotel Pulman, Jakarta. Pelatihan ini dibuka langsung Ketua Kamar Agama Makam Agung, Amran Suwadi. Dalam sambutannya Amran menyatakan integritas merupakan kebutuhan di dalam lembaga peradilan karena perannya sebagai pengendali nilai dan moral hidup di masyarakat. Integritas juga merupakan modal dalam membangun sistem hukum yang efektif untuk menyelesaikan seluruh sengketa. Amran berharap lewat kegiatan pelatihan integritas dan penguatan anti korupsi ini dapat menciptakan individu-individu yang sadar, beretika dan berperan dalam menjaga integritas serta mencegah korupsi dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan, khususnya di lingkup makam agung. Dengan pelatihan ini diharapkan akan tumbuh 3C, yakni konsisten, capable, dan current, yakni antara lain konsisten dalam menegakkan keadilan kepada masyarakat, kemudian juga kita ada keberanian untuk tetap pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dan dengan pelatihan ini diharapkan akan semakin kuat integritas individu para aparatur peradilan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Makam Agung, Bambang Heri Mulyono menjelaskan, pelatihan ini dilakukan untuk mengingatkan kembali pentingnya perilaku mencegah korupsi di lingkungan makam agung. Program pendidikan berkolaborasi dengan ISQ Learning Center agar makin menguatkan karakter kepemimpinan para pejabat SL2 Makam Agung yang nantinya jadi teladan para bawahan dalam penegakan integritas dan pencegahan korupsi. Menyadarkan kembali untuk bagaimana kita bisa memberikan contoh karakter yang baik, ini karena bagian dari karakter building di jajaran pejabat Makam Agung, upaya-upaya untuk mengeliminir korupsi, sehingga penguatan anti-korupsi ini sudah kita terus lakukan, mengingatkan mereka untuk melakukan hal-hal yang terbaik, bisa memberi contoh bagi jajaran staff di bawahnya. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang sadar, beretika dan berperan dalam menjaga integritas, serta menjaga korupsi dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan. Pelatihan ini dihadiri para pejabat dari Kepaniteraan, Badan Urusan Administrasi Makam Agung, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Tun, Badan Pengawasan, dan Badan Litbang di Klatkumdil Makam Agung. Hadir juga pejabat pengadilan tingkat 1 dan tingkat 2, antara lain pengadilan militer utama, pengadilan tinggi Jakarta, pengadilan tinggi agama Jakarta, pengadilan militer tinggi Jakarta, pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta, pengadilan negeri Jakarta Timur, pengadilan negeri Jakarta Utara, dan pengadilan negeri Jakarta Paran. Tim Liputan Kompas TV Jakarta